Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radit Ariki Pets, channel edukasi dunia binatang. Kali ini aku akan membahas jenis-jenis red snake atau ular tikus di Indonesia. Loh mas, perasaan pernah deh bikin video ini sebelumnya? Nah, jadi video ini merupakan spin-off ya dari videoku sebelumnya yaitu 50 plus jenis kolubri de di Indonesia part 1. Aku akan menjelaskan tentang red snake dulu baru menjabarkan jenis-jenisnya dengan gambar dan video. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel Radit Ariki Pets Dan jangan lupa nyalakan belnya biar teman-teman bisa menambah ilmu tentang dunia binatang. Red snake merupakan ular dari famili kolubri de dan dari subfamili kolubri ne. Sesuai namanya, makanan pokok ular-ular ini adalah tikus. Karena itu, mereka sering dianggap sebagai sahabat petani. Ular-ular ini tidak memiliki taring atau biasa disebut aglifa Dan tidak memiliki bisa sama sekali. Mereka mengandalkan lilitan tubuhnya untuk membunuh mangsanya. Terdapat 4 genus red snake di Indonesia dan mereka memiliki keunikan mereka tersendiri. Nah, sekarang langsung aja berikut ini jenis-jenis red snake atau ular tikus di Indonesia. Mereka ini mudah dikenali dari tubuhnya yang berwarna coklat kekuningan Dengan dua garis berwarna hitam yang membentang di sisi badan. Karakter ular ini mudah marah ketika diganggu. Mereka akan memipihkan lehernya dan membentuk huruf S Membuka mulutnya, mendesis, kemudian mengayunkan-ngayunkan kepalanya. Saat masih bayi, ular sowokopi memiliki garis kuning di belakang kepala hingga ke badannya. Namun akan memudar seiring bertambahnya usia. Karakter ular sowokopi lebih sedikit kalem daripada ular lanang sapi. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar dan bisa menghasilkan 5 hingga 12 butir telur. Nama lainnya adalah Filipin Red Snake. Walaupun namanya Filipin, tetapi persebarannya juga sampai ke Sulawesi. Terdapat 4 subspecies Redis Red Snake, namun yang persebarannya di Sulawesi adalah subspecies Coelognathus erythrurus selebensis. Kular cantik ini endemik dan hanya terdapat di Kepulauan Musa Tenggara. Habitatnya terdiri dari hutan, sabana, perkebunan hingga di dekat pemukiman penduduk. Ular ini aktif pada siang hari dan menyukai tikus sebagai makanan utamanya. Selain tikus, mereka juga memangsa kadal dan kata. Sesuai namanya, ular ini hanya ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Berbeda dengan Red Snake lain yang aktif di siang hari, ular tikus Enggano justru aktif pada malam hari. Masih sedikit sekali penelitian tentang ular ini, karena mereka hanya terdapat di Pulau Terpencil dan karakternya yang pemalu. Ular jali dapat dicumpai di berbagai habitat seperti hutan, lahan pertanian, hingga pemukiman penduduk. Ular ini aktif pada siang hari dan merupakan jenis ular terestrial. Nama lainnya adalah Bandotan Macan, karena memiliki beberapa deret sisik berwarna hitam yang menyerupai motif belang. Ular koros hidup di habitat yang sama seperti ular jali. Saat masih muda, ular koros memiliki bintik-bintik berwarna keputihan di tubuhnya. Ular ini dapat bersikap agresif jika diganggu. Namun mereka biasanya lebih memilih menghindari kontak dengan manusia. Sering juga disebut dengan King Koros, karena termasuk Red Snake dengan ukuran yang besar. Dan mereka bisa memangsa ular lain, bahkan bisa memangsa ular yang berbisa. Ular tikus raja ini hidup di dataran rendah hingga di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Ular cantik ini jarang dicumpai, karena mereka lebih menyukai hutan yang lebat dan tertutup. Mereka sering ditemukan beristirah di atas cabang pohon pada malam hari hingga ketinggian 10 meter. Mereka mudah diidentifikasi oleh garis hitam tebal pada kedua sisi tubuh hingga ke ekor. Ular hitam ini merupakan ular endemik Sulawesi dan Maluku Utara. Mereka merupakan ular dari genus petias yang jarang banget ditemui. Sehingga masih tidak diketahui bagaimana karakter dan gaya hidupnya. Mungkin ada teman-teman dari Sulawesi yang pernah bertemu ular ini? Komen di bawah ya. Ular bajing memiliki tubuh berwarna hijau terang yang menyerupai dedaunan, dan ekor berwarna kecoklatan atau abu-abu. Jika diganggu, mereka akan memipihkan lehernya dan menjulur-julurkan lidahnya yang berwarna biru. Selain warna hijau, ular diurnal ini memiliki varian warna silver yang tidak kalah cantiknya. Dinamakan Black-Tailed Red Snake karena memiliki ekor yang berwarna hitam. Terkadang mereka memiliki warna hitam yang lebih dominan daripada warna kremnya. Ular endemik pulau Sulawesi ini memiliki warna kekuningan saat bayi dan berubah menjadi hitam dan krem saat dewasa. Merupakan ular dari genus Gonyosoma yang paling cantik dan paling jarang ditemui. Serta menjadi Holy Grail-nya orang yang sedang herping di Kalimantan. Terkadang nama ilmiah ular arboreal ini disebut sebagai Gonyobis Margaritatus. Tidak banyak diketahui bagaimana gaya hidup mereka, tapi mungkin tidak jauh beda dengan Gonyosoma yang lainnya ya. Ular goa memiliki badan dan kepala ramping, mirip seperti Gonyosoma. Mereka biasa ditemukan di vegetasi yang rendah dan dasar hutan. Ular ini juga sering ditemukan di goa-goa kapur dan macam goa lainnya, di mana ia mencari mangsanya yaitu burung, kelelawar, dan mamalia kecil. Terima kasih telah menonton! For watching teman-teman, jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye!